selamat menikmati hanya saya tanya tadi perasaan saya saat ini kita sudah menjelang Rojab, belum Rojab tidak tahu tanggal berapa tanggal berapa Februari tapi menjelang tadi saya lihat, sekarang lupa ini ku nanti kita masuk ke Rojab terus Syakban terus Ramadan biasanya di Rojab itu berseliuran bahasa cowok yang diindonesiakan berseliuran kau wadah banyak status-status yang berbicara tentang kuasa Rojab, sebenarnya pripun benar gak orang berpuasa nopet jenengi di bulan Rojab itu namun sebelum bahas kuasa itu kita kan sadar ketahui bahwa bulan Rojab itu adalah bulan dimana Isra' Mi'raj terjadi Isra' Mi'raj terjadi walaupun ulama kadang masih ada bersengketa atau beda pendapat ulama mengatakan bahwa Rojab itu atau Isra' Mi'raj Isra' itu artinya berjalan pada waktu malam dari Mekah ke Palestine atau dari Saudi ke Palestina kalau sekarang atau tepatnya dari Mekah ke Baital Maqdis Masjidil Aqsa kalau negaranya dari Saudi ke Palestina itu Isra' namanya bahasa Jawa ini bahasa kitabnya melaku bengi Mi'raj itu dari kalimat Aroja Munggah berarti Isra' itu berjalan malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha Bapak Ibu itu tempat yang gak pernah diinjak oleh siapapun kecuali Rasulullah S.A.W itu batas terakhir siapapun gak pernah siapapun bahkan malaikat gak bisa masuk ke daerah itu daerah terlarang yang nginjak cuma mahluk tersuci termulya yaitu Rasulullah S.A.W jadi Rojab itu bulan agung dan juga bulan Rojab Bapak Ibu perlu dipahami juga bahwa bulan Rojab ini adalah salah satu bulan suci kita itu ada tempat suci ada bulan suci ada hari suci atau hari mulia tempat suci ya berarti haram daerah Mekah dan sekitarnya tempat suci atau tiga tempat paling suci yang paling dimuliakan oleh orang muslim ada Mekah Madinah sama Masjidil Aqsa itu tiga tempat termulya di muka bumi tempat suci yang kedua ada waktu suci atau bulan suci bulan suci itu ada empat kalau hijriah dalam Al-Quran itu dijelasakan hijriah ini kan ada dua belas Bismillahirrahmanirrahim Inna inda tashyuhuri inda Allahi Arabba'ata Ash'uri wa Ash'ra matanya harus inna inda tashyuhuri inda Allahi Arabba'ata Ash'uri ah ishna asyuhuri inda Allahi ishna asyuhuri inda Allahi ishna asyhar syahr fi kitab Allahi di ayat ini dijelaskan bahwa bulan itu 12 kita paham dan seterusnya 12 kata beliau disitu sama Allah, Allah berfirman 4 dari 12 4 dari 12 itu adalah bulan suci bulan sangat mulia melebihi yang lain atau bulan yang sangat diagumkan oleh Allah 4 bulan itu adalah 3 kumpul, 1 terpisah makanya ini disebut bulan jumlah karena sendirian karena yang lainnya kumpul, yang satu bisa jadi dhul qaqda, gak tau bahasa jawa ini apa dhul qaqda dhul qaqda, dhul hijjah, muharram dhul qaqda paling kepepet syawal dhul qaqda, enggak syawal dhul qaqda itu kepepet, enggak bahasa jawa ini dhul qaqda, dhul hijjah, muharram rojab atuh jauh terpisah karena rojab sebelum sya'ban sebelum rojab jumatil akhir terpisah jauh banget namun 4 ini yaitu dhul qaqda, dhul hijjah, muharram dan rojab ini 4 bulan yang sangat diagumkan dalam Islam di Al-Quran gak disebutkan nabi di hadis kalau ulama juga menjelaskan bahwa 4 bulan yang dimasuk di Al-Quran adalah tadi dhul qaqda, dhul hijjah, muharram dan rojab pun, sekarang pripun atau bagaimana ustad hukumnya berpuasa disitu ini ulama dari dulu dan tiap tahun dibahas juga dan tiap tahun juga gara-gara itu banyak orang yang saling memfasikan bid'ah sesat dan terusnya sebenarnya dari dulu gak pernah berubah ulama itu beda pendapat puasa rojab ada yang mengatakan bid'ah ini ekstrim, ekstrim kanan gak boleh gak ada dalil khusus yang ngomong bahwa puasa rojab disenuhkan ada dalilnya do'if bahkan ada yang menguduh palsu ada yang ngomong gak usah puasa itu gak ada itu tuntutannya ada yang seperti itu jadi ada yang mengatakan ada yang mengatakan gak boleh kalau hanya rojab kalau pengen puasa rojab maka 4 atau 3 bulan yang mulia lain juga puasa kalau mau puasa itu bulan dulqodah, dulhijjah, muharam, semar rojab le'i rojab makruh ada yang seperti itu jadi ada yang mengatakan sampai bid'ah ada yang mengatakan luar biasa keutamanya luar biasa bahkan sampai disebutkan hadis-hadis yang ada yang soh ada yang nopo bisa dibuat beramal ada hadis yang gak layak bahkan hadis palsu saking semangatnya ngamalin nopo puasa rojab sampai le'i puasa satu hari bulan rojab gini-gini terlalu detail banget sampai segitunya jadi ada yang satunya ekstrim mengatakan gak boleh ada yang mengatakan makru ada yang mengatakan bid'ah ada yang bilang ini luar biasa keutamanya sampai segini sedangkan jumhur ulama yang muderat itu tengah-tengah tengah-tengah mengatakan ya sunnah sunnah gak bid'ah gak sunnah sampai fadilai luar biasa pakai hadis ini bahkan saya bilang tadi ada hadis yang mudu ada bukan semuanya ada hadis yang mudu rata-rata do'if hadis lemah yang digunakan tentang pahala-pahala banyak itu walaupun boleh diamalkan namun yang langkung saya ini yang tengah-tengah yang mengatakan ini mayoritas ulama roto-roto ulama atau mayoritas ulama kakin ulama banyak ulama yang mengatakan puasa di rojab itu sunnah dalilnya apa dalilnya bahwa satu emang puasa itu dianjurkan kapanpun dan dimanapun selagi tidak ada dalam bulan atau hari yang haram seperti idul fitri idul adha dalam tidak keadaan hate silahkan puasa di rojab mau malah langkung lebih mulia karena memang dalam bulan mulia itu pertama hadis yang mengatakan sumu taksihun intinya rasulullah menganjurkan perbanyak puasa bahkan suruh puasa daud sehari puasa sehari enggak sehari puasa itu berarti kan puasa gak ada batasnya bagus itu silahkan itu dalil yang pertama yang tengah-tengah tadi yang sunnah yang kedua masuk dalil yang umum kenapa ada dalil yang sohi atau hasan atau minimal bisa digunakan sebagai dalil atau hujah kata ulama rasulullah s.a.w. pernah bersabda sum minal huru miwatruq sum minal huru miwatruq jadi silahkan kata rasulullah dianjurkan puasalah pada bulan-bulan mulia bulan-bulan mulia tadi kan dulu 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 rojab kalau kadang ngerasa aneh orang yang mengatakan ini bid'ah ini gak boleh dan sebarang itu kok bisa mengatakan padahal ada hadis yang kuat atau hadis sohi atau hadis hasan yang mengatakan silahkan puasa di bulan-bulan mulia yang empat tadi dia bilang kan gak disebutkan bulan apa kan gak ada dalil yang ngomong disunahkan puasa bulan rojab yang sohi kan gak ada yuk kan lucu nih saya bilang kejenengan semua santri harus pakai kopiah semua santri harus pakai kopiah tiba-tiba ada santri masuk kok gak pakai kopiah saya akan gak disebut ustad bila itu santri apa gak gak harus ada dalil yang khusus sunnah rojab gak harus sudah ada dalil yang mengatakan bahwa puasa di bulan mulia yang 4 dhul kodah dhul hijjah muharam sama rojab pokoknya bulan mulia ashurul hurum itu disunahkan puasa apapun itu yang penting salah satu dari bulan 4 jadi saya jelaskan ini karena tiap tahun diulang ini bid'a ini fadilannya luar biasa dia mengatakan puasa satu hari orang kayak puasa seumur hidup kalau pernah menjelaskan ke anak-anak saya gak mengatakan hadis apa salah satu tanda hadis itu palsu hadis itu hadis buatan bukan hadis ke rasulullah hadis itu terlalu menjanjikan banyak pahala amalnya dikit jadi kalau jenengan kapanpun kok baca ada hadis pekerjaannya dikit tapi pahalanya luar biasa banyak barang siapa yang sholat dua rokaat maka dia seperti misalkan sholat dua rokaat maka dia seperti memberikan sedekah pada satu miliar orang misalkan terlalu detail itu itu tanda-tanda bahwa itu palsu walaupun tidak semuanya jadi kalau hati-hati pas rojab kok banyak di WA whatsapp facebook ada hadis-hadis yang terlalu muluk-muluk menjanjikan pahala rojab itu jangan-jangan jangan-jangan itu hadis palsu hati-hati intinya kalau dita katakan sunnah nampu-paten ustad hilaf tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah nampu-ten ma'on tidak usah terlalu diberdebat tapi saya tadi jelaskan biar yang ada di youtube nanti kalau misalkan lihat itu tidak terlalu ekstrim kanan dan ini pendapat mayoritas ulama pendapat mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah atau misalkan teman-teman yang mau lihat di youtube mau lihat silahkan sms saya saya ada kitabnya karya guru saya sya'l yafi'i yang tentang empat madhab atau madhab ulama seluruhnya mengenai puasa di bulan rojab yang intinya orang awam itu kalau mau puasa ya silahkan puasa tapi jangan sebulan penuh misalkan terserah 15 hari 3 hari 10 hari 20 hari 27 hari silahkan jangan sebulan penuh karena tadi kata rasulullah sum minal hurumi wadruk puasa lalu tinggalkan artinya puasa tidak jadi jangan dipuasai semua sebagian dipuasai pada bulan rojab sebagian tidak seperti itu pun jelas silahkan yang mau puasa bulan rojab atau sambil niat ngodoi ustaz gimana kalau saya niat ngodoi ya silahkan saya niat ngodoi puasa romadon tahun lalu plus niat untuk ganjaran ini puasa bulan rojab itu dua jenangan pahalannya karena mengodoi dan keodoan itu adalah wajib yang kedua karena jenangan telah meniati untuk puasa rojab atau misalkan besok ini misalkan senen senen kebetulan jenangan istiqomah puasa senen silahkan niati dua ya Allah kalau niat puasa senen plus niat puasa rojab jenangan pahalannya dua nah itu pintar-pintar orang berbisnis dengan Allah jenangan masuk masjid baru wudu silahkan niat tiga bisa atau niat dua masuk ke sini niat satu niat tahiyyat al-masjid yang dua niat sunat wudu jenangan pahalannya dua pinter-pinter jenangan tapi kalau misalkan fardu sama sunat niat niat fardu dulu baru sunat ya Allah saya niat ngodoi sholat atau fardunya puasa yang tahun lalu plus saya niati mudah-mudahan dapat pahala bulan rojab nah itu jenangan dapat dua silahkan pun yang salah itu yang gak puasa gak puasa ngele ngelain orang gitu misalnya kayak gitu pun sekali lagi saya bahas tadi karena ini momennya pas ntar lagi bulan roncap selamat selamat Terima kasih telah menonton!